Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai anak hebat kota Surabaya Apa kabar kalian semuanya? Tentu sehat ya? Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anak berjumpa lagi dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak hari ini kalian akan ditemani oleh Bu Ana Sofia Dari SDN Manukan Kulon Hari ini Bu Ana tidak sendiri loh Hari ini Bu Ana akan ditemani oleh Akan ditemani oleh Ibu Charles Mekanur Minawati Dari SDN Sawanggaling 1, Surabaya Anak-anak hebat kelas 6 kota Surabaya Sebelum kita memulai pelajaran hari ini Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa Agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat Dan semoga wabah virus corona segera berakhir Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa mulai Selesai Alhamdulillah anak-anak kalian sudah berdoa semuanya Hari ini kita akan belajar tema 9 Menjelajah angkasa luar Tentang modernisasi masyarakat Indonesia Bu Ana Bicara tentang modernisasi Apa sih Bu Ana modernisasi itu? Iya kita tuh sering Bu Megaya mendengarkan kata modernisasi Modernisasi itu perubahan sebenarnya Bu Megaya Perubahan dari masyarakat tradisional Kalau kita melihat kata tradisional Itu dari kata tradisi Tradisi itu artinya suatu keadaan yang turun temurun Yang didapat dari nenek moyang kita Berarti kebiasaan yang didapat dari nenek moyang kita Secara tradisional berubah Berubah menjadi modernisasi atau berubah menjadi modern Ya berarti Bu Ana ya Modernisasi merupakan perubahan kehidupan manusia Dari kehidupan tradisional ke kehidupan lebih modern Begitu kan Bu Ana? Betul Betul sekali Itu adalah pengertian dari perubahan kehidupan manusia Yang seperti kita jelaskan tadi ya Bu Mega ya Dari tradisional menjadi modern Kemudian masyarakat tradisional itu seperti apa Bu Mega? Ya Bu Ana Ada perbedaan anak-anak antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern Coba kalian perhatikan pada layar kaca kalian Masyarakat tradisional mata pencahariannya sebagian besar di sektor pertanian Mereka bekerja sebagai petani Sedangkan Bu Ana masyarakat modern Mereka sebagian besar bekerja dengan menggunakan komputer Seperti itu Bu Ana Iya Berarti kalau kita memperhatikan gambar Pekerjaannya banyak menggunakan tenaga manusia itu sendiri Kemudian melakukan secara manual Tetapi kalau masyarakat modern Lebih ke komputerisasi ya Kalau melihat gambar yang ada di layar televisi anak-anak tadi ya Iya Sekarang kita bahas ciri-ciri masyarakat modern Nah anak-anak hebat kelas 6 Coba kita sebutkan ciri-ciri masyarakat modern Yang pertama yaitu terbuka pada perubahan Masyarakat modern lebih terbuka pada perubahan Terutama pada perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Yang kedua berorientasi kepada masa depan Jadi masyarakat modern tujuannya mengarah ke masa depan Tidak kembali lagi ke masa lampau Kemudian apa Bu Ana? Oke yang ketiga itu Percaya perkembangan ilmu pengetahuan Jadi ilmu pengetahuan itu Dari masa ke masa itu akan berkembang Sehingga orang modern itu pasti Mengalami perubahan-perubahan Karena dia selalu belajar Ayo anak-anak jangan lupa Yang ada di rumah Terus belajar Terus cari ilmu pengetahuan Supaya kalian bisa menjadi mana-anak yang modern Dan selalu berorientasi ke masa depan Betul sekali Bu Ana Terutama pada masa seperti sekarang ini Anak-anak kita sudah satu tahun dalam masa belajar dari rumah Maka anak-anak harus tetap bersemangat Nah jadi yang keempat Bu Ana Yaitu menghargai waktu Masyarakat modern mempunyai slogan Bu Ana Waktu adalah uang Nah dan yang terakhir yaitu Mempunyai rasa percaya diri yang tinggi Oke anak-anak kelas 6 hebat kota Surabaya Kalian belajarnya akan tekun Menghargai waktu Rasa percaya diri juga harus dipupuk dengan baik Oke anak-anak kita lanjutkan Perubahan sosial akibat modernisasi Jadi yang pertama perubahannya Di bidang pertanian Kalau kalian perhatikan gambar yang tadi Orang tersebut masih menanam satu persatu bibit padinya Sekarang untuk masyarakat modern Sekarang sudah ada mesin untuk menanam padi Menggunakan mobil yang besar Bibit-bibitnya tadi dimasukkan ke dalam mobil tersebut Kemudian mobil tersebut didorong Dengan menggunakan mesin Akhirnya bibit-bibit padi tadi Bisa langsung tertancap ke dalam tanah Dalam sekian bibit Jadi waktu yang dibutuhkan Semakin sedikit Lebih cepat Nah yang kedua Bu Ana Perubahan sosial akibat modernisasi anak-anak Yaitu di bidang transportasi Anak-anak bisa memperhatikan Kalau dulu kita mau melakukan perjalanan ke tempat lain Kita membutuhkan waktu yang lama Dan biasanya kita hanya naik delman Atau biasa juga kita naik sepeda ontel Tapi sekarang anak-anak bisa naik pesawat Naik kereta api Bahkan kita sekarang juga ada Bu Ana Aplikasi online untuk bidang transportasi Betul Kita tidak perlu datang ke stasiun Atau datang ke bandara untuk membeli tiket Kita membeli tiket bisa secara online Betul sekali Bu Ana Sekarang yang dari bidang komunikasi Zaman dulu kita berkomunikasi Dengan kendaraan ya Kalau ada kebakaran Iya betul Nah sekarang sudah melalui telpon Melalui internet informasinya Sudah mudah didapat Sekarang sangat cepat sekali Bu Ana Betul sekali Bu Mega Perkembangan di bidang komunikasi Kemudian di bidang sosial budaya ini Bu Ana Yang banyak mengalami perubahan Kalau dulu anak-anak bermainnya Hanya lempat tali atau peta umpet Sekarang anak-anak sudah bisa bermain game online Oke Anak-anak Tetap di depan layar televisi kalian Kita akan kembali bersama Bu Ana dan Bu Mega Dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guru Hai halo anak-anak hebat plus 6 kota Surabaya Kembali lagi dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guru Bu Ana Pada segmen satu tadi Kita sudah mempelajari Apa itu perubahan sosial Akibat modernisasi Nah Bu Ana Ayo kita ajak teman-teman Anak-anak yang ada di rumah Untuk bernyanyi Siap semuanya ya Kita bernyanyi bersama-sama Kita belajar sambil gembira Di darat ada motor Di laut ada kapal Di udara ada helikopter Di darat ada mobil Di laut ada jet ski Di udara ada pesawat jet Alat transportasi Siap menyantar kita Ke semua tempat Sesuai selera Airat transportasi Alat transportasi Jarak laut Lalu udara Bisa kita pilih Sesuai kebetulan Di jarak ada motor Di laut ada kapal Di udara ada helikopter Di darat ada mobil, di laut ada jet ski, di udara ada pesawat jet Alat transportasi siap mengantar kita ke semua tempat sesuai selera Alat transportasi, darat laut udara, jisah kita pilih sesuai kebutuhan Oke setelah bernyanyi ya Bu Mega, setelah kita riang gembira kita lanjutkan materi selanjutnya Modernisasi di bidang transportasi Apa saja ya Bu Mega? Nah Bu Anak, untuk modernisasi di bidang transportasi, anak-anak bisa memperhatikan pada layar kaca masing-masing Nah pada zaman dulu, orang berpergian kalau di darat itu memakai sepeda ontel Bu Anak Kalau di laut memakai perahu, kalau di darat untuk menampung beberapa orang bisa menggunakan delman Nah sekarang dengan adanya modernisasi di bidang transportasi tentunya berbeda Bu Anak Sekarang sudah banyak yang menggunakan mesin, yang diangkut pun juga semakin banyak Kalau naik delman yang naik paling hanya 5 orang, 6 orang Tetapi kalau sudah naik mobil yang diangkut bisa banyak, apalagi naik kapal yang sedemikian besar Paling paling 3-4 orang ya Bu Jadi modernisasi ini semakin waktunya lebih cepat Kemudian yang diangkut juga semakin banyak Itu efisiensi waktu dan tenaga Nah sekarang Ayo kita ajak anak-anak yang ada di rumah untuk kuisis Betul sekali kuis Iya disini kita punya 11 11 alat transportasi Ayo kita masukkan Bumega di alat transportasi yang masuk tradisional atau modern Kita mulai dari sebelah kiri Bumega Dari becak, dimana ya becak itu ya? Becak kira-kira dimana? Oh tradisional ternyata Bu Ana Oke kita lanjutkan Pedati, pedati juga merupakan alat tradisional Kemudian kita lanjutkan cikar di tradisional Nah Bu Ana, mungkin anak-anak yang ada di rumah pedati sama cikar tidak pernah mendengar Bu Ana Pedati sama cikar itu ditarik dengan menggunakan tenaga sapi Kalau kalian tahu cikar anak-anak ya cikar itu bawahnya itu kayu yang lebar Kemudian di atasnya ada seperti rumbia Kemudian untuk mengangkut jerami untuk makan makanan ternak yang ada di rumahnya Nah jadi di jeraminya itu kalau kita melihat gambar-gambar diberi alas Anak-anaknya tidur di atasnya asik sekali Ya betul sekali Kita lanjut Bu Ana untuk kuis kita hari ini Oke kita lanjutkan rakit ternyata masuk tradisional Perahu juga tradisional ya Bu Mega seperti gambar tadi Sepeda Ini sepeda ontel itu ya Bu Ana yang zaman dulu ya Nah delman juga termasuk transportasi tradisional Oke sekarang helikopter Helikopter masuk ke modern Ini tinggal dua ini Bu Mega ada mobil dan sepeda motor Masuk kemana ya Oh ternyata modern Bu Ana Yang mobil Kira-kira masuk mana Luar biasa Jawaban kalian dari rumah terdengar loh sampai disini Kalian adalah anak-anak yang hebat Sebelas alat transportasi Sudah kita masukkan ke alat transportasi tradisional dan modern Tepuk tangan untuk kalian semua yang ada di rumah Nah selain di bidang terpani Selain di bidang transportasi Juga modernisasi ada juga di bidang pertanian Bu Ana Anak-anak bisa memperhatikan Kalau dulu Pak Tani membajak sawah itu menggunakan kerbau atau sapi Tenaganya menggunakan kerbau Iya tenaganya menggunakan kerbau Tapi sekarang sudah modern Bu Ana Sekarang Pak Tani membajak sawah sudah menggunakan traktor Oke modernisasi bidang komunikasi Nah ini dari masa ke masa dulunya pakai kentongan Kemudian pakai telpon yang di pencet-pencet nomernya Karena juga loh Bu Mega ada telpon itu yang harus diputar dulu Oh iya Kita ke sentral dulu setelah itu dari sentral disambungkan ke nomor yang kita tuju Yang pada akhirnya sekarang menggunakan handphone Nah anak-anak di rumah Anak-anak hebat kelas 6 Di rumah pasti menggunakan handphone juga untuk pembelajaran dari rumah Nah tetap semangat ya Bu Mega ya Meskipun tidak bertemu secara langsung Kita bisa belajar dari rumah Nah selanjutnya Modernisasi di bidang sosial budaya Bu Ana Di bidang sosial budaya ini Contohnya yaitu permainan anak yang sudah hampir hilang Bu Ana Bu Ana masih ingat permainan lompat tali? Masih dong Bu Ana dulu seru sekali kalau suruh main loncat tali Sampai sekian Bu Mega kita masih bisa loncat loh zaman dulu Iya Nah sekarang Bu Ana Anak-anak hampir lupa permainan-permainan tradisional itu Karena sekarang anak-anak lebih banyak menggunakan handphone untuk permainan game Nah anak-anak jangan kemana-mana Tetap di depan layar TV kalian Karena setelah ini Bu Mega dan Bu Ana akan kembali lagi dengan materi yang lebih seru lagi Tetap dalam program Belajar dari rumah bersama guru Hai 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 Bu Ana yakin kalian masih di depan SBO TV Dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak kalian tadi sudah belajar tentang Apa sih manfaat dari modernisasi Kemudian modernisasi di berbagai bidang Sekarang ini kalian belajar modernisasi di bidang ekonomi Kalau zaman dahulu Di bidang ekonomi itu kita belanja secara manual Kita datang ke pasar Membeli sayur-sayuran Membeli ikan Tapi dengan modern seperti ini kita bisa belanja melalui online Apakah itu memudahkan ya Bu Mega ya? Sangat memudahkan sekali Bu Ana Anak-anak yang ada di rumah Dengan adanya belanja online ini tidak hanya menghemat tenaga Tetapi juga menghemat waktu Tapi tentunya belanja online ini harus diambil dari segi positifnya Bu Ana Kita tidak boleh menjadi konsumtif Bu Ana Betul karena kita di rumah sambil duduk-duduk santai Kita pencet-pencet HP Kita bisa belanja Itu yang menyebabkan kita dengan mudah belanja online tersebut Dan bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang konsumtif Jangan sampai seperti itu ya anak-anak ya Sekarang dampak positif modernisasi Yang pertama Yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat Yang kedua Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi Salah satunya yaitu Dengan berkembangnya HP Yang seperti anak-anak pakai sekarang Oke yang ketiga Menciptakan lapangan pekerjaan baru Jadi anak-anak kalau tidak mengikuti arus modernisasi seperti ini Kita juga bisa tergerus oleh kemajuan zaman Sehingga kita harus terus melakukan perubahan-perubahan yang ada pada diri kita Tetapi ingat Filter Pancasila, filter agama, nasihat orang tua, nasihat guru Harus kalian patuhi supaya tidak tergelincir dengan adanya pengaruh negatif modernisasi Ya yang keempat Bu Ana Yaitu mempermudah pekerjaan manusia Jadi seperti tadi contohnya Bu Ana Dengan adanya belanja online Dengan adanya modernisasi transportasi Pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan lebih cepat Serta menghemat waktu dan biaya Ya sekarang tadi kita sudah belajar tentang dampak positifnya Sekarang kita pelajari dampak negatifnya Dampak negatifnya adalah Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan Dengan adanya pabrik-pabrik atau perusahaan perusahaan Maka tingkat pencemaran lingkungan akan semakin tinggi Bu Ana Iya yang kedua itu terkikisnya nilai budaya lokal Seperti permainan tadi ya Bu Mega ya Sudah berganti Awalnya kita lompat tali Engkle Dapak lompat Bu Ana Sekarang anak-anak sudah sibuk dengan gadgetnya masing-masing Nah ini Bu Ana yang tadi kita bahas Jangan sampai anak-anak hebat kelas 6 Menjadi anak-anak yang konsumtif Itu termasuk salah satu dampak negatif modernisasi Bu Ana Iya karena tadi mudah untuk berbelanja Akhirnya dia melihat fashion baru belanja Melihat fashion baru belanja Nah untuk yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi Sekarang kita simpulkan ya Oke Bu Ana kita akan mengajak anak-anak siswa hebat kelas 6 Untuk membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini Yang pertama yaitu modernisasi adalah perubahan kehidupan manusia Dari kehidupan tradisional ke kehidupan modern Ya ingat ya tradisional apa ya tadi Tradisional itu artinya kebudayaan atau tradisi yang turun-temurun Dari nenek moyang kita yang sampai saat ini masih kita gunakan Itu artinya dari tradisional Jadi arti dari modernisasi itu adanya perubahan Dari kehidupan yang tradisional menjadi kehidupan yang lebih modern Ya Bu Ana Yang kedua Bu Ana Perubahan sosial akibat modernisasi Ini terjadi pada semua aspek kehidupan Bu Ana Salah satunya yaitu bidang transportasi Pertanian, ekonomi, sosial budaya, dan komunikasi Serta Bu Ana ini ada juga pendidikan Bu Ana Betul Kalau kita tadi sudah belajar apa yang dijelaskan oleh Bu Mega tadi Adanya perubahan di bidang transportasi, pertanian muda-mudian Semua ini membawa kebaikan bagi kehidupan kita semuanya Jangan sampai kita tergerus oleh akibat-akibat yang negatif tentang modernisasi tadi ya Nah anak, sekarang simpulan yang ketiga Dampak modernisasi antara lain yaitu Menciptakan kesejahteraan masyarakat Berkembangnya IPTEC, ilmu pengetahuan dan teknologi Menciptakan lapangan kerja baru Dan mempermudah pekerjaan manusia Oke, dengan adanya dampak positif ini Pekerjaan itu menjadi lebih mudah ya Bu Mega Pekerjaan lebih mudah Hasil yang didapatkan juga semakin banyak Yang awalnya kita hanya menanam tadi Tiap bibit satu-satu Sekarang dengan menggunakan mobil penanam padi Begitu mobil tersebut Berjalan ratusan bibit padi langsung bisa ditanam Nah yang terpenting Bu Ana Yaitu menghemat waktu Betul Ya Bu Ana Sekarang dampak negatif dari modernisasi Adanya pencemaran lingkungan Terkikisnya budaya lokal Pola hidup konsumtif Kesenjangan sosial dan ekonomi Mudah-mudahan dampak negatif ini Jauhkan dari diri kita semuanya Ya Anak-anak hebat kelas 6 Untuk menanggulangi dampak negatif modernisasi Anak-anak harus meningkatkan iman dan takwa Bu Ana Selain itu apalagi Bu Ana Peruntungi nasihat orang tua dan guru Baik Bu Ana Hari ini kita akan memberikan oleh-oleh untuk siswa Yaitu tugas siswa di rumah Anak-anak yang ada di rumah Bisa memfoto atau screenshot nanti tugasnya Yang pertama apa Bu Ana tugasnya? Apakah yang dimaksud dengan modernisasi? Tadi sudah kita jelaskan berkali-kali Pasti bisa ya Yang pertama apakah yang dimaksud dengan modernisasi? Kemudian jelaskan modernisasi pada bidang komunikasi Kemudian yang ketiga Sebutkan empat contoh modernisasi di bidang transportasi Jelaskan dampak positif adanya modernisasi Dan yang kelima jelaskan dampak negatif adanya modernisasi Ayo anak-anak cepat ambil kamera di foto tugasnya Jangan lupa tugas tersebut serahkan ke Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah Anak-anak tidak terasa ya Bu Mega Kita sudah menemani anak-anak 30 menit Sekarang sudah waktunya Bu Ana dan Bu Mega undur diri Tetapi kalian harus tetap setia dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton